Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa hebohnya Irjen Teddy Minahasa Terus membuat kita merasa ngeri Karena apa Pemirsa dia ditangkap oleh Propam Polri Itu ternyata diduga jual sabu sitaan barang bukti Diduga jual sabu sitaan barang bukti Bahkan tak hanya itu Teddy Minahasa juga diduga menjadi bagian dari jaringan narkoba Kalau sudah seperti ini Ini kan luar biasa daruratnya rakyat itu Kemana harus berlindung rakyat itu Dari sergapan narkoba Kalau di tingkat provinsi di Sumatera Barat itu sendiri Satu provinsi bosnya polisi Kapolda itu justru menjadi jaringan dari narkoba itu Dan menjual barang sitaan coba Ini kan apa ya Luar biasa kejahatan yang dilakukan oleh Teddy Minahasa Nah orang seperti ini Mau dikirim ke Pol Dajatim Untuk menangani kasus-kasus yang cukup besar Ya enggak mungkin lah Untung saya lihat Kapolri Jenderal Sigit Prabowo ini Cukup cepat mengantisipasi ini Sehingga dia bisa perintahkan itu Untuk nangkap dan mengurung Teddy Minahasa ini Dan divisi profesi dan pengamanan Div Propam Polri Menangkap kepala kepolisian daerah Sumatera Barat Yang baru dimutasi sebagai kepala kepolisian daerah Jawa Timur Inspektor Jenderal Teddy Minahasa Jumat ini Yang sempat bikin heboh di Komisi 3 DPR gitu ya Dan memang beredar memang luas sekali Pada saat Jokowi itu Sedang mengumpulkan seluruh kepolisian Itu datang ke istana Dan dites Tes kesehatan Pemeriksaan kesehatan Rikes namanya Dan banyak diduga perwira Bahkan kapolda yang lain juga Terindikasi menggunakan narkoba Kita tahu apa Jangan-jangan Ada juga yang terlibat jaringan narkoba itu Kita tidak spekulasi itu Tetapi jelas bahwa Kalau melihat Div Propam Polri ini Menangkap ke kapolda Sumatera Barat Ya saya kira dia tidak berdiri sendiri Kalau kita lihat cerita yang Investigasi yang dilakukan oleh Pemberitaan yang dilakukan oleh Tempo ini Terasa bahwa Penangkapan Jenderal Bintang 2 itu Memang diduga karena terlibat jaringan narkoba Coba Ya Penangkapan Jenderal Bintang 2 Jenderal loh ini Diduga karena terlibat jaringan narkoba Ya Kurang apa coba Gaji banyak Fasilitas Kemungkinan ajudan Kemungkinan ini dan lain sebagainya Rumah dinas Jadi bukan menjadi maling Tapi bahkan ini merusak Generasi muda Kalau sudah seperti ini gimana Ya kan Dan Kasus ini tertangkap Pengirsa diduga Dia itu jualan Itu kata Komisi Hukum Dewan Perwakilan dari Fraksi Nasdem Ahmad Saroni Pada Jumat kemarin Sahroni juga lah yang mengatakan Bahwa Kabar-kabar itu Awalnya Ya dia menyatakan Kapolda Sumatera Barat itu Ditangkap ini Seorang penegak hukum Bercerita Pengamanan tadi oleh Penangkapan lah ya Oleh propam Merupakan pengembangan dari Penangkapan bandar narkoba Dari keterangan para bandar itu Mereka mengaku Mendapatkan stok sabu-sabu Dari barang bukti Sitaan Polres Di Sumatera Barat Nah Sabu-sabu Yang menjadi barang bukti itu Yang dijual oleh Perwira tinggi itu Sebanyak 5 kg Menurut penegak hukum itu Sabu-sabu tersebut Per kilogramnya Itu dijual Sekitar 400 juta Per kilonya Dan Teddy Minahasa Diduga mendapatkan Setoran 300 juta Per kilo Nah kalau satu kasus Ya Dia mendapatkan Dua kasus Dalam setiap bulan Ya satu Bulan dapat berapa Gitu loh Dan Kapolri Jendral Sityosigit Prabowo Ini Ya Sudah berjanji Sore ini Dan ini ternyata Dia Enggak terkejut Malah dialah yang Memerintahkan penangkapan itu Ya Sekedar diketahui Pemirsa Ada berita yang cukup lama Ya Tetapi penting untuk kita simak Ya Pada 5 Maret 2018 Itu Buas Itu ke Heroinarko Itu menyampaikan Bahwa Ada sekitar 250 ton Sabu Tiap tahun Ini itu bukan Ngarang Ya Komisaris Jendral Budi Waseso Dulu sekarang kayaknya sudah Agak tersingkir gitu Budi Waseso Mengatakan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Heroinarko Itu mempunyai tantangan besar Untuk memberantas narkoba Sebab apa Setiap tahun Itu ada 205 ton Sabu Masuk ke Indonesia Dari Cina Ya Ada sekitar 250 ton Sabu Masuk ke Indonesia Dari Cina Ini Jadi Cina mengambil Tambang Indonesia Dan setelah itu Cina mengirim 250 ton Sabu ke Indonesia Ini kata Komisaris Jendral Budi Waseso Ya Ada 250 ton Sabu Masuk ke Indonesia Dari Cina Ini tahun 2018 Itu Dan kalau Penggerbakan-penggerbakan Yang terjadi Ya Jumlahnya hanya Kiluan Atau kuintal Itu ya pasti Banyak Dari kasus ini Mungkin tidak terungkap Ya Ini Ya Dikatakan oleh Buas itu Seusai Serah terima jabatan Kepada Heru di kantor BNN Itu terjadi pada 5 Maret 2018 Selain Sabu Kata Buas Ada 620 ton Bahan pembuat Pil PCC Yang masuk Ke Indonesia Fakta tersebut Menurut dia Perlu Diterus Kembangkan Untuk Menangkap Bandar Dan jaringan Narkoba Jumlah itu Saya tidak Ngarang-ngarang Artinya Faktual Dan selain itu Buas berharap Masyarakat bisa Mengetahui Bahwa Indonesia Sudah menjadi Pasar Barang haram tersebut Darurat Narkoba Dan rakyat Kalau sudah Diserbu oleh Narkoba Pikirannya Tidak sehat Ya sama Seperti yang terjadi Sekarang Apakah mereka Aparat Atau tidak Sistem kesadarannya Pasti terganggu Bayangkan saja Seorang Kapolda Menjadi Bagian dari Jaringan Narkoba Bahkan Dia menjual Barang sitaan Itu Seperti itu Dengan harga Bayangkan Pemirsa Itu Satu kilogram Dihargai Sekitar 400 juta Jumlah yang Sangat banyak Dan ini Beredar Di Kehidupan-kehidupan Malam Kayak begitu Nah Indonesia Mau jadi apa Negara ini Inilah Darurat Polisi Yang mestinya Menjadi Pengayom Tetapi Justru Kalau misalnya Terbukti Kapoldanya Begitu Polresnya Juga Terlibat Karena dia Anak Buyahnya Kapolda Karena Kapolda Ini Minta Ada 20 Kilogram Minta 5 Kilogram Barang Bukti Eh Tidak Tidak Dijual Kepada Bosnya Night Club Kehidupan Malam Linda Pasti Apa Nah Kalau sudah Seperti itu Gimana Juga Inilah Ngerinya Kehidupan Kita Ya Dan Memiliki Polisi Yang tampaknya Tidak Banyak Memiliki Integritas Bila itu Fikbal Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh